Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Podcast kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, namanya Mas Filip. Nah, Mas Filip ini sekarang tinggal di Amerika ya. Nah, nanti Mas Filip bisa sedikit perkenalan asalnya dari mana dan sekarang sibuk apa. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang tips-tips belajar bahasa dari Mas Filip. Karena Mas Filip ini sudah bisa lancar ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa yang lain. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas Filip, silahkan. Oke, halo semua, namanya saya Filip. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama hampir dua tahun. Saya sangat suka belajar bahasa dan saya sudah tahu beberapa bahasa seperti bahasa Jerman, bahasa Perancis dan bahasa pertama saya. Ini bahasa Luxembourg, yaitu bahasa seperti dialekt bahasa Jerman. Namun saya juga bisa bicara beberapa bahasa yang lebih eksotik atau lebih langka di Eropa Barat atau di Amerika Serikat seperti bahasa Indonesia dan bahasa Armenia dan bahasa Latin juga. Itu bahasa kuno. Dan ya, itu saja saya guru, guru matematika di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Saya tinggal di negara bagian New York dan memberi pelajaran matematika dan melakukan riset di matematika. Ya, jadi Mas Filip ini pintar sekali ya, karena masih muda tapi sudah menjadi dosen di universitas untuk mahasiswa S2 dan juga S3 ya, sudah postdoc juga. Nah, baik, mungkin saya tertarik nih dengan cerita dari Mas Filip, kenapa sih tertarik dengan bahasa Indonesia, padahal Mas Filip belum pernah ya datang ke Indonesia. Mungkin sedikit saja cerita, kenapa tertarik dengan bahasa Indonesia. Iya, saya belum pergi, belum pernah pergi ke Indonesia. Saya sangat tertarik dengan Indonesia karena itu menurut saya negara itu sangat misterius. Karena saya pikir Indonesia itu punya populasi yang sangat besar, mungkin itu negara yang keempat di dunia, negara yang punya populasi keempat, populasi yang sangat besar, terbesar ya. Tapi tidak ada banyak di berita atau di koran di sini, di negara barat atau di Eropa, di Amerika Serikat. Ada banyak tentang negara seperti Brazil, atau China, atau Jepang, atau ya, Afrika Selatan. Ada banyak tentang, banyak negara yang saya pikir mirip, punya sejarah yang mirip dengan Indonesia. Tapi tidak ada banyak tentang Indonesia, ada beberapa orang yang mungkin mereka tahu Bali karena liburan atau mereka pergi ke Bali. Dan ya, saya menjadi tertarik dengan sejarah Indonesia karena saya belajar bahasa Belanda. Dan Belanda itu, ada banyak kata dari bahasa Belanda di bahasa Indonesia karena ada hubungan kolonial ya. Dan karena itu, saya sangat sering mendengar podcast di bahasa Belanda dan mendengar podcast tentang kolonisasi dan tentang Indonesia. Dan karena itu, saya tertarik dengan Indonesia dan juga di internet ada banyak tentang orang yang ingin atau suka belajar banyak bahasa. Dan bahasa Indonesia punya reputasi bahwa bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk belajar di awal. Karena tata bahasa lebih sederhana di awal ya. Karena tidak ada konjugasi ya, tidak ada deklinasi, konjugasi seperti itu. Dan saya pikir untuk orang barat, untuk orang yang sudah tahu bahasa Inggris atau bahasa Jerman, mungkin di awal itu terlihat lebih mudah daripada bahasa Asia lain, seperti bahasa Jepang atau bahasa Cina. Dan juga hurufnya sama ya, kita pakai huruf Latin A, B, C, D, E, sama seperti itu bahasa Inggris. Oke, kita lanjut nih ke tips. Nah, Mas Filip ini sudah berapa lama sih belajar bahasa Indonesia kalau boleh tahu? Ya, hampir dua tahun ya. Dua tahun? Sama dua tahun ya. Lama ya? Ya, itu lama ya. Di awal, saya main-main sedikit dengan alat elektronik seperti Duolingo ya. Tapi Duolingo itu, Duolingo itu bagus untuk, baik untuk belajar kosa kata di awal. Tapi itu tidak cukup untuk bisa bicara dengan lancar. Jadi, lalu saya mendengar banyak. Menurut saya, itu yang paling penting untuk belajar bahasa, itu mendengar banyak. Saya pikir kebanyakan orang tidak setuju. Mereka pikir bahwa lebih penting untuk latihan, untuk bicara dari awal. Karena terlihatnya bicara itu lebih rumit daripada mendengar. Dan saya setuju itu lebih rumit, lebih rumit untuk mengeksesikan kamu sendiri. Tapi, saya pikir di awal, lebih penting menurut saya untuk mendengarkan banyak podcast, mendengarkan banyak orang penduduk asli. Dan, saya mendengarkan beberapa podcast dari BBC Indonesia atau podcast yang terkenal di Indonesia seperti Deddy Koguzi atau Raditya Dika. Itu sangat rumit di awal, tapi saya terus mendengarkan podcast itu selama beberapa bulan. Dan, ya, lalu saya mulai mengerti sedikit. Dan, ya, sekarang saya bisa bicara. Oke. Ya, jadi ada masa diam, ya. Ada silent moment untuk proses belajar. Itu menurut Mas Filip lebih bagus. Jangan langsung berbicara, ya. Ya, itu saya tahu itu bisa untuk beberapa orang itu... Beberapa orang mungkin mereka tidak bisa menakukan ini. Itu mereka tidak bisa punya... Ya... Sabaran, ya. Tidak sabar. Ya, periode diam. Karena mereka punya alasan tertentu untuk belajar. Mungkin karena bisnis atau karena ada liburan. Jadi, mereka harus mulai lebih awal. Mulai berbicara. Saya mengerti itu. Tapi, kalau kamu tidak punya alasan yang tertentu dan kamu memang ingin menjadi... Ya, memang ingin belajar bicara dengan lancar dan kamu punya, ya, cukup-cukup waktu. Saya pikir untuk bahasa apapun, bahkan bahasa yang terlihat sangat muda, kamu harus beberapa tahun untuk memang bisa bicara dengan lancar dan mengerti semuanya. Jadi, saya pikir lebih bagus untuk mendengarkan banyak podcast dan mendengarkan penentur asli selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Saya hanya mulai bicara, mulai dengan kelas atau pelajaran setelah beberapa bulan atau mungkin delapan bulan. Seperti itu. Ya, itu sangat lama. Jadi, ada periode diamnya delapan bulan. Setelah itu, mengambil kelas, ya, dengan guru. Oke, jadi ada satu hal yang ngonek dari Mas Filip. Nah, biasanya kalau orang sudah bisa bahasa, nih, sudah bisa bahasa tertentu, kalau tidak ada motivasi yang sangat tinggi, tidak perlu, ya, tidak perlu bahasa itu, tidak tinggal di Indonesia, dan juga tidak pakai itu, itu biasanya dia motivasinya berkurang sedikit saja. Oke, saya sudah bisa bahasa itu dan saya mau belajar bahasa lain. Nah, kenapa ini Mas Filip benar-benar ingin menjaga bahasa Indonesia supaya lebih lancar? Padahal sudah lancar, nih. Tapi, motivasinya apa? Kenapa mengambil kelas dengan guru seperti itu? Ya, saya tak tahu. Untuk saya, belajar bahasa itu hobi saja. Dan saya pikir, saya sudah tahu banyak bahasa, tapi saya pikir apa yang paling menarik untuk saya itu belajar bicara dengan lancar. Dan belajar, ya, mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena ada banyak orang, dan sekarang dengan internet, ada banyak alat digital, ada Duolingo, ada YouTube, ada Netflix, dengan banyak materi untuk belajar bahasa. Jadi, untuk banyak orang, saya pikir belajar bahasa itu tidak begitu rumit daripada di masa lalu. Karena, ya, dua tahun yang lalu, dua puluh tahun yang lalu, itu lebih rumit, saya pikir belajar bahasa. Sekarang ada banyak alat, jadi ada banyak orang yang poliglog, yang menjadi poliglog. Mereka bisa bicara banyak bahasa, tapi tingkat mereka tidak sangat tinggi, ya. Dan menurut saya, apa yang lebih sulit dan challenge yang lebih menarik, Menantang. Menurut saya, itu untuk mencapai tingkat yang mungkin mirip dengan penuntur asli. Jadi, untuk saya, ya, apa... Tujuan, ya, goals-nya. Ya, tujuan, ya. Tujuan, tujuan saya, itu menjadi lebih, ya, lebih bagus. Menjadi mirip dengan penuntur asli bahasa Indonesia. Dan saya pikir itu, untuk mencapai tujuan itu, saya harus, ya, melanjutkan kelas atau pelajaran saya selama beberapa tahun, ya. Saya pikir untuk menjadi penuntur, ya, seperti penuntur asli, itu akan... Ya, saya pikir untuk itu, kamu perlu belajar beberapa tahun, atau, ya, lima tahun, atau lebih banyak, ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir untuk kali ini. Jadi, tadi Mas Filip sudah menyebutkan, ya, sudah bilang di awal kalau bahasa Indonesia itu relatif mudah dibandingkan dengan bahasa lain, ya. Nah, pertanyaannya kira-kira ada tidak, ya, bagian yang sulit dari bahasa Indonesia? Kira-kira waktu Mas Filip belajar bahasa Indonesia, itu kesulitannya di mana? Tetap bahasa tertentu, atau preposisi, atau imbuhan? Nah, kira-kira aktif, pasif, kira-kira di bagian mana? Atau tidak ada sama sekali? Ya, saya pikir ada banyak. Karena saya pikir bahasa Indonesia memang lebih mudah, tapi hanya di awal. Lebih mudah karena tidak ada konjugasi dan desainasi seperti itu, tapi ada banyak kesulitan yang lain. Seperti apa, urutan kata. Itu, itu saya pikir memang urutan kata di bahasa Indonesia lebih bisa rumit. Pasif juga di, ya, gimana kamu harus pakai yang untuk, ya, untuk melakukan, untuk melakukan pasif, ya, untuk menggunakan pasif. Dan, di banyak bahasa Eropa, ada halaman yang, apa, ada, apa, apa namanya, frasa, frasa. Frasa, ya, ada frasa relatif, ya. Seperti di bahasa Inggris, kamu pakai which, or who, or what, or that. Dan, untuk, untuk menginspirasikan itu di bahasa Indonesia, kamu harus pakai yang, tapi kamu tidak bisa pakai yang beberapa kali di satu, di satu kalimat. Jadi, ada perbedaan. Dan, apalagi, saya pikir perbedaan antara bahasa formal, bahasa Indonesia yang kamu bisa membaca di BBC Indonesia, dan bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia di, ya, di iProkey, atau di komentar YouTube, perbedaan itu sangat besar. Saya pikir lebih, lebih besar lagi daripada di bahasa Inggris, atau bahasa yang saya tahu. Jadi, ya, itu perbedaan yang sangat, yang cukup besar. Jadi, walaupun kamu sudah bisa membaca BBC Indonesia itu, ada banyak kata, dan ada banyak ekspresi yang dipakai oleh orang, ya, orang biasa, orang biasa, orang Indonesia biasa, yang kamu tidak bisa mengerti. Seperti di komentar YouTube, atau komentar Facebook, ya, mereka pakai banyak, apa, slang, atau pakai kata dari bahasa gaul, ya, bahasa gaul, atau kata dari, dari bahasa Bali, atau bahasa Jawa, bahasa lokal, bahasa lokal, atau, ya, ada banyak orang di podcast, atau di komentar sosmed, yang pakai, apa, kata seperti gue, atau, ya, kata itu tidak ada di bahasa formal, atau di buku-buku untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi, itu perbedaan yang lebih besar. Memang, di semua, semua bahasa, ada slang, ya, ada kata yang dipakai hanya oleh orang biasa, atau hanya di, di konteks informal. sehari-hari, ya. Sehari-hari. Tapi, di bahasa Indonesia, saya pikir perbedaan, ya, perbedaan itu lebih besar. Sangat besar, ya. Antara formal dan bahasa gaul, perbedaannya sangat besar, ya. Ya. Tapi, Mas Filip mengerti, ya, bahasa gaul Indonesia. Ya, bisa mengerti. Karena, ada banyak podcast, di mana mereka pakai, mereka memang pakai bahasa Indonesia yang bagus, ya, formal, tapi mereka juga pakai bahasa gaul, bahasa gaul. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Seperti, saya pikir, di podcast Deddy Corbusier, dia sangat sering punya teman atau orang yang pakai bahasa informal, ya. Ya. Oke. Jadi, Mas Filip belajar bahasa informal, ya, dari podcast-nya artis-artis, celebrities, seperti Deddy Corbusier, atau Raditya Dika, ya. Nah, mungkin, teman-teman bisa meniru, ya, atau mencontoh cara Mas Filip untuk belajar bahasa gaul. Oke. Terima kasih banyak, Mas Filip, untuk hari ini, untuk tips-tipsnya, belajar bahasa, dan semoga bermanfaat, ya, teman-teman, yang mau belajar bahasa, atau bahasa Indonesia, dan kita bertemu di podcast selanjutnya. Never stop learning. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.